Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara Ada agenda penting penyaluran bantuan sosial di tanggal 6 sampai nanti di tanggal 8 Juni tahun 2023 Dan tentunya di kesempatan kali ini saya akan mengabarkan bahwa untuk KPM yang KKSnya dikeluarkan oleh BNI Akhirnya tersenyum lega karena bantuan PKH yang telah masuk ke rekening KPM masing-masing Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas agar Anda tidak gagal paham Bagi Anda yang hanya hobi membaca thumbnail dan juga hanya menyimak video setengah-setengah Silakan Anda skip saja mungkin agar Anda tidak gagal paham dan hanya asal mengujat di kolom komentar Jadi saya harapkan kebijakan Anda untuk menyimak videonya hingga tuntas Agar informasi yang saya berikan di kesempatan kali ini bisa menjadi informasi yang utuh yang Anda terima tentunya Sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda Yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara Lalu juga aktif menonton video-video channel Inspirasi Oktara secara penuh Dan tentu bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah Saya ucapkan terima kasih atas segala bentuk support dari Anda Karena support tersebut sangat berarti tentunya bagi perkembangan channel Inspirasi Oktara Jangan lupa untuk terus bagikan channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerapat maupun sahabat Anda Agar harapannya ke depan channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi Terkait dengan agenda penting yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Terkait dengan penyaluran bantuan sosial Mulai tanggal 6 Juni atau hari ini hingga ke depan nanti tanggal 8 Juni Tetapi sebelumnya saya ingin mengabarkan bahwa di video saya sebelumnya Pencairan PKH tab kedua yang telah lama zong akhirnya disalurkan untuk KKS KPM yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Nah, seperti misalkan ada subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang mengabarkan dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Bank Mandiri Bahwa bantuannya Alhamdulillah sudah masuk Termasuk juga kemarin ada yang berkomentar dari Lampung Timur, Bank Mandiri, ini insya Allah juga sudah masuk Terkait dengan hal tersebut juga ada beberapa postingan dari KPM yang diunggah di media sosial Penerima Bansos, ini untuk aplikasi Livin Mandiri rata-rata ketika sudah cek Ketika cek ini bantuannya sudah masuk, ada yang 600 ribu, ada yang 900 ribu, bahkan ada yang lebih Nah, tidak menutup kemungkinan juga bagi yang zong kemarin ketika yang lainnya cair untuk mandiri Hari ini kemungkinan juga ini akan segera masuk secara bertahap Hari ini saya yakin insya Allah akan ada penyaluran susulan untuk KKS Mandiri yang belum cair bantuannya di tahap kedua Dan akhirnya KPM yang KKSnya dikeluarkan oleh BNI ini akhirnya Alhamdulillah bisa tersenyum juga Karena untuk KKS BNI yang saldo PKH tahap keduanya masih zong ini sudah terisi, ada yang sudah terisi ya di rekeningnya Nah, ada yang sudah berkomentar di video sebelumnya di channel Inspirso Oktara bahwa ada KPM yang akhirnya bantuan PKH tahap kedua yang zong ini sudah cair untuk KKS BNI Dan disebutkan juga di komentarnya bahwa daerah tersebut adalah daerah dari Jawa Timur Nah, Jawa Timurnya masih belum spesifik ini dari Jawa Timur yang mana Mungkin bagi Anda yang sudah berkomentar silahkan Anda berkomentar ulang dari Jawa Timur kabupaten atau kota yang mana Oke, sehingga masyarakat luas KPM yang menonton video di channel Inspirso Oktara bisa mengetahui Jawa Timur mana yang sudah cair terlebih dahulu Apakah situ Bondo ataukah daerah yang lain kabupaten atau kota yang lain Silahkan Anda berkomentar Nah, selain dari daerah Jawa Timur ada juga dari Kuningan Jawa Barat yang sudah mengabarkan di kolom komentar channel Inspirso Oktara Ya, Insya Allah kemarin malam ini mengabarkan bahwa untuk PKH tahap kedua yang zong ini akhirnya sudah cair ya di rekening KKS BNI Yaitu untuk Kuningan Jawa Barat Ini sudah berkomentar dan Insya Allah itu adalah kabar yang valid tentunya karena dikabarkan langsung oleh KPM yang bersangkutan Nah, dengan kata lain dengan masuknya bantuan PKH tahap kedua yang masih zong di KKS BNI Insya Allah sudah komplit ya Mulai dari BSI, BRI, Mandiri dan juga BNI Ini sudah masuk bantuan PKH-nya Nah, ternyata bagi yang belum masuk bantuannya silahkan Anda tunggu Semoga hari ini semuanya sudah tersalur 100% Dan jika misalkan namanya sudah ada di SP2D Ini ada yang banyak ya, ada yang banyak sekali yang berkomentar Nama sudah masuk di SP2D, sudah diberitahukan oleh pendamping, suruh mengecek tetapi saldonya masih zong Nah, tenang saja yang penting nama Anda sudah ada di SP2D Misalkan ya, misalkan kondisi terburuknya adalah bantuan tidak cair Maka secara otomatis dasar hukum di SP2D bisa digunakan oleh pendamping untuk menanyakan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia Yang jelas jika namanya sudah ada di SP2D Beberapa hari lagi tentunya saldo bantuannya Insya Allah akan segera masuk Dan semoga saja karena di daerah Kuningan Jawa Barat dan juga di daerah Jawa Timur BNI sudah ada yang masuk bantuannya Semoga hari ini bagi Anda yang kakaknya dikolakan oleh BNI Ini segera masuk juga bantuannya Terasa juga bagi pengmandiri Ya, kemarin ada yang berkomentar juga dari daerah Jember Mandiri Tetapi belum masuk padahal Jember dari Jember lain ya Jember mungkin di kecamatan yang lain ini sudah masuk Nah, semoga saja baik itu Mandiri Lalu juga BNI termasuk mungkin BRI maupun BSI yang belum cari hingga hari ini Semoga hari ini akan ada kabar yang membahagiakan Yang jelas silahkan Anda cek berkala ya di ATM maupun di Agen Jangan sampai meskipun semangat-semangatnya cek berkala PIN Anda bisa lupa Jangan sampai PINnya terblokir seperti itu Oke, saya yakin Insya Allah hari ini BNI maupun Mandiri Yang memang mulai dari kemarin mulai masuk bantuannya Semoga hari ini sudah bisa tersalur 100% bagi KPM yang bantuannya masih zoom Yang jelas jika sudah cair silahkan saling mengabarkan ya Oke, langsung terkait dengan agenda penting penyaluran bantuan sosial Yang akan dilaksanakan mulai tanggal 6 atau hari ini hingga nanti tanggal 8 Selain pelanjutan dari penyaluran bantuan sosial PKH tahap kedua Ada agenda penting yang lain yaitu untuk penyaluran bantuan beras tambahan atau ekstra beras Dari bantuan pangan nasional sebesar 10 kg untuk KPM Yaitu alokasi yang terakhir untuk bulan Mei yang alamkulilah disalurkan di awal Juni ini Jadi, sekali lagi ini adalah alokasi bantuan beras 10 kg yang terakhir ya Sehingga di bulan depan bagi yang sudah tersalur bantuan beras tahap ketiganya 10 kg ini tidak akan dapat kembali Jadi, seperti itu saya berjelas Oke, untuk agenda hari ini di tanggal 6 Juni Ini seolah-olah kemarin ada dari daerah Lampung kalau tidak salah ya Ada yang berkomentar ya di channel Inspirasi Oktara dan juga ada yang mengunggah di postingan grup penerima bantuan sosial Nah, bagi anda yang hari ini bantuan PKHnya akan disalurkan silahkan anda berkomentar ya Kita saling sharing informasi Nah, khusus di wilayah daerah dampingan saya di Kabupaten Banyangi, Jawa Timur Untuk hari ini tanggal 6 Juni ada dua kecamatan yang akan menyalurkan bantuan ekstra beras 10 kg Yaitu dari kecamatan Celuring dan juga kecamatan Muncar Ya, kecamatan Celuring dan kecamatan Muncar Sedangkan untuk Rabu tanggal 7 Juni ya Rabu besok Ini untuk kecamatan yang menyalurkan juga dua kecamatan Yaitu dari kecamatan Serono dan juga kecamatan Sempu Sedangkan di tanggal 8-nya, 8 Juni ya di hari terakhir ini Salah-salah untuk jadwal penyaluran di Kabupaten Banyangi, Jawa Timur Tanggal 8 Juni hari Kamis itu ada dua kecamatan yaitu kecamatan Licin dan juga kecamatan Kalipuro Yaitu kecamatan tempat saya bertugas Nah, itu adalah agenda penting yang akan terjadi selama 3 hari ke depan ya Jawa mulai tanggal 6 hari ini, lalu 7 dan juga tanggal 8 Juni Yaitu terkait dengan penyaluran bantuan ekstra beras 10 kg dari Badan Pangan Nasional Yang tentu penyalurannya disalurkan oleh PT. POS Indonesia Nah, selain itu juga saya sampaikan tadi Penyaluran PKH tahap kedua yang masih sung ini akan terus dilanjutkan Dan semoga saja segera 100% tersalur Sehingga nantinya untuk BPNT tahap ketiga yang ditunggu oleh KPM Yaitu oleh Kwasi Mei Juni ini bisa segera terrealisasikan Oke ya, semoga saja informasi ini bermanfaat Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!